Ada seorang wanita yang gagal dalam rumah tangganya Mungkin karena perceraian atau karena perkara yang lain Kemudian setelah berjalan waktu cukup lama Faktor usia juga Sampai akhirnya seakan-akan terus gak mikir kesana lah Gak mikir nikah lah Gak mikir dapet jodoh lagi lah Selain karena sudah faktor usia Karena mungkin sudah terlalu nyaman dengan keadaan selama ini Yang sudah jomblo ini udah mulai nyaman dengan jomblonya Atau juga karena sudah merasa apa Ada kenangan-kenangan buruk masa lalu yang dia khawatir itu akan terulang Akhirnya hopeless Udah gak mikir nikah lah Padahal pernikahan adalah separuh dari agama Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama Anda harus yakin Ketika punya pengalaman buruk pada pernikahan yang sebelumnya Anda pelajari dulu Pernikahan sebelumnya gagal karena apa Kan tentu tidak mungkin ada kegagalan tanpa sebab Maka dipikirkan ini saya sebelumnya gagal karena apa ya Mungkin karena salah pilih pasangan Mungkin karena tidak ada restu dari orang tua Mungkin karena faktor kurangnya ilmu kan begitu ya Nah maka itu dulu yang kemudian menjadi fokus untuk diperbaiki Itu yang pertama Cek apa kesalahannya Yang kedua Harus punya husnudun Baik sangka kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala Ketika anda sudah berikhtiar dengan baik Anda sudah menjalani prosesnya dengan baik Anda betul-betul mengikhlaskan niat karena Allah Anda harus husnudun sama Allah Jangan putus asa Karena putus asa ini merupakan sifat yang dibisikkan oleh siapa Oleh setan Jadi setan itu nanti saya membisikkan keputus asaan Udahlah siapa juga yang mau sama kamu Atau nanti kalau dapat suami juga belum tentu baik Kalau terulang rusak seperti rumah tangga sebelumnya bagaimana Padahal Allah menjanjikan untuk anda kebaikan Apabila anda berikhtiar dengan baik Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Anda tidak tahu Nanti rumah tangga yang berikutnya akan seperti apa Benar ada kemungkinan terulang keburukan yang sama Tapi ingat Juga ada peluang anda mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa Dalam rumah tangga yang berikutnya Nah maka yang pertama perbaiki kesalahannya Yang kedua husnudun kepada Allah Yang ketiga Karena kita sama-sama tidak tahu takdir kita akan berjalan kemana Maka ayo bismillah nikah dulu Tentu bukan dengan saya ya mungkin Carilah calonnya yang terbaik gitu ya Calon yang tentu baik Calon yang insya Allah mengerti agama Yang orang yang nampak pengertian Seperti itu kan Nah kalau semuanya sudah Tawakkal kepada Allah Karena apa? Orang yang tawakkal kepada Allah Allah akan berikan kecukupan kepadanya Kecukup apa? Cukup bahagianya Cukup senangnya Cukup cintanya Cukup kepuasannya Cukup ekonomi Semuanya Allah cukupi Kapan? Ketika anda bertawakkal kepada Allah Tapi ingat Tawakkal itu datang setelah ikhtiar yang cukup dan benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!